Selamat malam atau selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh penonton yang hadir di dalam ruangan pada hari ini. Perkenalkan kami dari kelas 10D akan membawakan sebuah pertunjukan spektakuler yang tak pernah anda sangka-sangka sebelumnya. Pertunjukan luar biasa yang menceritakan kisah seorang putri yang cantik dan menawan. Namun sayang sekali beberapa nasib buruk menimpa dirinya secara terus menerus. Namun apakah dia bisa menemukan akhir yang bahagia? Ataukah mungkin dia akan menjadi seorang yang gagal dalam memperjuangkan apa yang menjadi tanggung jawabnya selama ini? Tentunya saya mengerti perasaan semua penonton yang ada di sini. Pastinya kalian akan sangat penasaran apa saja sih yang akan ditampilkan pada acara pada kali ini. Sebelum kita memulai, untuk semua jasa himbau kepada Dewan Juri dan juga para teman-teman yang menonton pada hari ini untuk mempersiapkan seatbelt masing-masing. Jangan sampai kalian keluar dari tempat duduk karena pastinya penampilan kami dari 10D sungguh-sungguh luar biasa. Jangan sampai teman-teman keluar dari bangku penonton karena kalian akan meninggalkan 20 menit terindah dalam hidup anda. Penampilan luar biasa dari 10D akan segera kami tampilkan. Untuk semua penonton diharapkan menunggu dalam beberapa menit lagi, acara penampilan Putri Tendam Palik yang dipersembahkan dari kelas 10D akan segera ditampilkan. Untuk teman-teman semua, silakan bersiap. Silakan mengayati. Silakan menikmati. Saya dari MC dan Narator Putri Tendam Palik mengucapkan selamat bersiap-siap, kami akan segera kembali. Selamat datang penonton-penonton. Anda akan menyaksikan pertunjukan Putri Tendam Palik dari kelas 10D. Dahulu kalah di zaman terdahulu di mana tidak diketahui kapan kah hal tersebut terjadi. Terdapat sebuah negeri di Pulau Sulawesi, pulau yang indah sekali tampaknya dari belahan dunia lain. Dan di Pulau Sulawesi tersebut terdapat sebuah negeri yang amat-amat besar bernama Negerilu. Negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang arif dan budiman bernama Lapustana Datu Maungi. Yang biasa dipanggil oleh rakyat-rakyatnya bernama Datu Luhu. Datu Luhu memiliki seorang putri yang amat sangat cantik bernama Putri Tendam Palik. Wow, sungguh keindahan yang luar biasa dimiliki oleh sang Tuan Putri. Bahkan sang pangeran dari negeri bone yang jauh di seperang sana pun mengetahui betapa luar biasanya sang Tuan Putri Tendam Palik dari kerajaan Luhu ini. Semua rakyat Luhu jatuh cinta kepada Putri Tendam Palik. Bahkan seorang pangeran yang tidak diketahui asalnya dari mana mengetahui kecantikan luar biasa dari Putri Tendam Palik ini. Sang pangeran tersebut adalah pangeran dari negeri bone. Siap yang muli... Ada apa yang mulia? Baiklah yang mulia, hamba akan siapkan perwira-perwira tersebut dan hamba akan segera bertolak ke negeri sebelah saat ini juga. Hamba mohon pamit Tuhan. Beberapa hari kemudian, puang pun menuju negeri bone. Mendaki gunung lewati lembah, sang puang menggayung ke samudera menuju ke rajaan Luhu. Beberapa hari kemudian, puang pun sampai di negeri Luhu. Salam hormat yang mulia, hamba adalah puang dari negeri bone. Maksud kedatangan hamba, ialah untuk menyambangkan pesan dari raja bone. Apa pesan itu, wahai utusan? Pesan itu adalah raja bone hendak meminangkan putra mahkota dengan putri Tendam Palik. Perlu kamu ketahui, bahwa putri Tendam Palik tidak boleh menikah dengan putra mahkota dari kerajaan lain. Sampaikan itu ke kerajaanmu sekarang juga. Baiklah, akan kamu sampaikan segera. Cepat! Baik. Bagaimana ini? Jika putriku menikah dengan pangeran itu, bagaimana nasib bakyatku? Tendam Palik tidak menikah dengan pangeran hal ini. Begini, nak. Saya hanya merasa tidak enak dan sudah mampu diri. Sudah malam nak. Selamat malam anakku. Keesokan harinya Adalah hari yang sangat sial bagi kerajaan lu Siapa menyangka kehidupan nyaman Seorang raja dan putrinya yang hendak dilamar oleh pangeran tak dikenal Tiba-tiba sang putri mendapatkan sebuah maut dari Tuhan yang maha kuasa Siapa yang menyangka maut itu datang Tiba-tiba Maut itu adalah sebuah penyakit Yang ditetangkan langsung oleh Tuhan kepada putri Tandampalik Apa yang terjadi pada putri Tandampalik? Sayang sekali Beberapa hari itu Sang putri Tandampalik tiba-tiba terkena sebuah penyakit Penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun Termasuk tabib paling banjur dari negaranya pun Tidak bisa mengobati penyakit dari sang putri Tandampalik itu sendiri Apakah yang harus dilakukan Tuhan putri? Bagaimana respon sang ayah Datuk Luhu Raja yang arif dan bijaksana Dalam menghadapi situasi ini Sungguh sangat sial bagi kerajaan Luhu Terima kasih telah menonton Ada apa yang terjadi dengan aku ayah? Kenapa itu? Mengapa kuliku jadi seperti ini? Raja jurit! Raja jurit! Ayah ada apa ayah? Raja jurit! Cepat pagi kata tabib! Cepat! Cepat! Ayah mengapa ini bisa terjadi pada aku? Sejak kapan ini anak? Sejak aku bangun tidur tadi ayah Cepat! Ayah apa yang terjadi dengan aku ayah? Ayah! Memang tabib! Kampung bagi merasa Sang tabib telah datang Tabib Mohon sembuhkan anakku Ada apa yang terjadi dengan aku? Mau bersabar Tuhan Putri? Hmm Ada apa ini? Apakah aku bisa menyembuhkannya? Amba mohon izin untuk berbicara dengan bagi kerajaan Baiklah tabib Bagaimana tabib? Ampun bagi indah raja Amba mohon maaf Amba 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 tidak bisa mengembati sang putri Berapa bayaran yang kau butuhkan untuk menyembuhkan putriku ini? Ampun bagi indah raja Amba Amba sungguh tidak bisa mengembati sang putriku Sudah berapa banyak cara yang kau coba untuk menyembuhkan putriku ini? Amba sudah mencoba berbagai cara bagi indah raja Tetapi tidak ada satu kurang muan yang dapat menyembuhkan sang putri Pulanglah Amp Mempamit Bagaimana ayah? Begini nak Ayah sudah mencoba memanggilkan tabib yang terbaik Di seluruh negeri ini Tetapi Apalah kata Tidak ada satupun obat yang dapat menyembuhkan dirimu Lalu bagaimana ayah? Begini nak Ayah sayang sama kamu nak Tumak Namun Ayah juga sayang Sama rakyat-rakyat ayah Untuk sementara waktu Beberapa tahun ke depan Mungkin ayah akan mengasingkanmu sementara hingga kau seluruh Baiklah ya Nak Ini adalah Usaka pemberian ayah Mohon jaga ini dan gunakanlah ini selama kau di pengasingan Baiklah ya Prajurit Dayang Kemari Prajurit Dayang Untuk sementara waktu Mohon kegiatuan putri Jika dia sembuh dan bawa kembali ke kerajaan Jika dia sembuh Baiklah bagi dia Siapa sangka Untuk menghadapi konflik yang luar biasa Menggebu-gebu di kerajaan lu Sang datu yang arif dan bijaksana Terpaksa memilih negara yang paling ia cintai Apa yang dilakukan? Dia membuang sang putri Mengasingkannya Pergi dari negara Dia mengutus Dayang Kepercayaan dan prajurit Kepercayaannya Untuk mengantar sang putri Tandam Palik Menuju perjalanan jauh Yang tak bisa dibayangkan Betapa mengerikan Betapa sedih Dan betapa susahnya hidup sebagai putri Tandam Palik Yang awalnya dia hidup Berkecukupan Hidup enak Dicintai rakyatnya Namun sekarang Lihatlah dia Penyakit apa yang datang Mengampir hidupnya Sehingga Dia Bersama Dayang dan prajurit Harus pergi meninggalkan Negara lu Terjurit Sayang Mari kita pergi Terjurit Aku punya daratan disana Mari kita pergi istirah disana Keesokan harinya Buah apa ini Saya akan memberitahukan kepada Tuan Putri Tuan Putri Tuan Putri Ada apa Dayang Aku tadi menemukan buah ini Buah apa ini Dimana kamu menemukannya Disana Tuan Putri Wah Buah ini jauh sekali Aku akan menamakan buah ini dengan nama wajoh Maka Daerah ini akan bernama wajoh Lihatlah Betapa luar biasanya Tuan Putri kita Sang tanda empalik Yang sungguh cantik luar biasa Di bawah ketidaknyamanannya Berada di dalam asungan Di tempat terpencil dan misterius Yang dia beri nama wajoh Pada hari itu Ketika dia menemukan buah ajaib berwarna hijau Yang dia beri nama wajoh tersebut Dia membangun perkemahan Tempat beristirahat sementara Dia pun mulai bercocok tanam disana Karena tanah ditembak itu sungguh luar biasa Subur Dan hasil buahnya pun luar biasa manis Pada suatu hari Putri Tandampalik Pergi keluar Karena dia Merasa sangat bosan Penyakitku belum juga sembuh Apakah ini kutukan dari sang dewa? Ada sekor kek buah putih Kenapa yang mendekati aku? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Mengapa kau menjelati aku? Apa yang sedang aku lakukan? Lepaskan aku Lepaskan aku Lepaskan aku Lepaskan aku Mengapa luka aku menampak mengering? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Pelajurin Sayang Iya Tuan Putri Lihatlah Kulitku telah sembuh Berkas ekor kek buah putih yang menjelati aku Kok bisa Tuan Putri? Iya menjelati aku ketika aku di hutan tadi Sekarang kalian juga dilarang untuk menyebeli kek buah putih yang ada Dan penyakit kulitku juga sembuh Baik Tuan Putri Dari hari ke hari Kerbau putih tersebut terus datang menghampiri Sang Tuan Putri Tandam Palik Kerbau tersebut adalah seorang tutusan dari Dewa langsung Untuk meringankan beban dari Sang Putri Siapa sangka obat dari penyakit yang tak diketahui oleh tabib terbaik di negeri Lewu pun Hanya dengan jilatan dari kerbau putih ini? Kulit Putri Tandam Palik menjadi sembuh Siapakah kerbau putih ini? Sehingga Tuan Putri mengatakan kepada para dayang dan para prajuritnya Untuk tidak boleh sekalipun menyembeli kerbau berwarna putih tersebut Pada suatu malam Putri Tandam Palik memutuskan untuk beristirahat Rasanya lelah Hidup berkelana Tanpa tujuan yang jelas Diombang-ambingkan oleh ombak dan sampai ke hutan antah berantah Putri Tandam Palik pun mengutuskan untuk tidur Dan beristirahat di gebuknya yang reot dan usang Pada suatu malam saat Putri tertidur Sang Putri pun memimpikan datangnya seseorang Ketahuilah Tuan Putri Aku adalah jodohmu Kapan-kapan Aku akan datang lagi untuk menjemputmu Tunggulah aku Tuan Putri Putri Tandam Palik bangun dengan rasa bingung yang menyelimuti dirinya Siapakah itu? Siapa dia yang datang di dalam mimpiku? Dia mengatakan akan bertemu aku di esok hari Sungguh aku tak percaya Siapa dia? Berani-beraninya dia datang di dalam mimpiku Kita akan berpindah ke sebuah kerajaan antah berantah Yang mengirimkan sebuah puang atau pengirim surat kepada kerajaan lu Kerajaan boneh tempat yang luar biasa indah Tempat dimana raja-rasa besar ada di dalamnya Putra mahkota mereka memutuskan untuk berburu di kerajaan boneh Wahai prajuriku yang setia Kau telah menemaniku kemanapun aku pergi Hari ini adalah hari pesta perburuan Mari berburu bersamaku Baik Tuan Kau Lihat ada rusa Ayo kita Dimana aku? Dimana pengawalku? Ada di tempat apa aku ini? Pengawalku Dimana kamu? Wahai pengawal Dimana kamu berada? Halo Neng Hah? Capa kamu? Mengapa kamu ada disini? Aku pangeran boneh dari negeri seberang Aku kebetulan tersesat ke dalam hutan ini Baiklah Kalau begitu Kamu boleh tinggal disini Baiklah Terima kasih Putri Siapa namamu cantik? Aku Putri Tandampali Baiklah Salam kenal ya Ngapain kamu ada disini? Aku diasingkan oleh ayahku Karena aku memiliki penyakit kulit Oh Apakah sudah sembuh? Sudah pangeran Syukurlah Kalau begitu Ngomong-ngomong kamu tau gak? Lemari Lemari apa yang terbuat dari kertas? Apa itu pangeran? Lemari bu Udah pangeran Jangan gembarin aku Ada satu lagi Ada tiga hal di dunia ini Yang tidak bisa diukur Apa itu pangeran? Yang pertama Itu jumlah bintang di langit Yang kedua Jumlah ikan di lautan Dan yang terakhir Besarnya cintaku Kepadamu Tidak cukup pangeran Tertulis dalam Kidung Agung 4 ayat 7 Apa itu pangeran? Engkau cantik sekali manisku Tidak ada cacat selah padamu Melalui Sudah cukup pangeran? Apakah kamu tidak memiliki prajurit pangeran? Tadi aku bersama pengawalku tadi Tapi ya biasa Dia tersesat ke dalam hutan Dan meninggalkan aku bersama cantikku Baiklah Apakah kamu tidak memiliki urusan yang lain? Sebenarnya aku datang ke sini Pangeran! Untuk mengikuti Apa anda tidak apa-apa? Hamba telah mencari anda kemana-mana? Ya aku tidak apa-apa Kenapa kamu datang sekarang? Aku sedang bersama perempuan cantik Kenapa kamu datang sekarang? Maafkan saya itu Tuanku Melalui Amba telah dikirim untuk mengirimkan anda Pesan dari yang mulia raja Anda telah dipanggil kembali ke kerajaan Baiklah Tetapi ada urusan yang harus aku selesaikan terlebih dahulu Baik tuanku Ada apa pangeran? Tidak apa-apa Aku cuma dipanggil ayahku kembali ke kerajaanku Baiklah Kalau begitu Hati-hati ya pangeran Pasti banyak marah bahaya yang disana Baiklah putri Kamu juga harus menjaga dirimu baik-baik ya Ya pangeran Aku pamit dulu Pangeran Dan juga pengawal pribadinya pun Memutuskan untuk kembali Mengisi panggilan dari sang raja Dari kerajaan bone Pangeran ini Sangatlah luar biasa Dengan kecantanannya Dia berhasil Memikat cinta dari putri tendampalik Yang dicintai oleh rakyat lu Dia menyusuri aliran laut Aliran ombak Dan juga semua tantangan-tantangan yang ada Untuk sampai ke kerajaan bone Pangeran adalah sosok yang luar biasa Dia berani Mengambil tindakan cepat Untuk mengamankan putri tendampalik Dikala dia diasingkan Bisa kita melihat Bahwa pangeran Adalah sosok yang sangat arif dan bijaksana Meskipun banyak menggombal kepada wanita Namun dia Tetap berpegang teguh Pada pendiriannya Yaitu Mengabdi pada kerajaan bone Kerajaan tempat dia dilahirkan Tanah airnya Dan juga kepada ayahnya Yaitu Raja bone Apakah yang akan dikatakan oleh sang ayah Apakah ayahnya akan marah Ataukah ayahnya akan senang Itu tidak bisa kita ketahui dengan pasti Karena raja dari kerajaan bone Sangat-sangat tidak bisa diprediksi Mari kita lihat Raja bone Cantiknya perempuan tadi Itu yang aku temui Tujuanku mungkin hidup Hanya untuk menemui perempuan itu Hanya untuk mencintainya Hanya untuk hidup bersamanya Wai anakku Kenapa mukamu begitu suram? Apakah ada masalah? Maafkan hamba ayah Puteramu ini Hanya memikirkan seorang wanita Dari wajau Siapa putri yang kau pikirkan itu Wai anakku? Ingatlah Bahwa engkau telah ditunangkan Oleh putri yang berasal dari negeri sebelah Baiklah ayah Hamba akan berusaha Untuk melupakan wanita itu Karena melihat putranya Yang selalu memiliki muka yang suram Akhirnya Raja bone pun Memutuskan untuk memikirkan kembali Mengenai keputusan yang dia buat Puteraku Mengapa engkau duduk di lantai? Oh iya ayah Saya lupa Baiklah terima kasih Baiklah terima kasih Baiklah anakku Janganlah engkau terus menerus bersedih Maafkan hamba ayah Aku terus memikirkan wanita itu Nak Kapan kau akan mengenalkan ayah Pada putri yang kau ceritakan itu Untuk apa ayah? Ayah memutuskan Untuk membatalkan pertunanganmu Dengan putri dari negeri lu Baiklah terima kasih ayah Tidak apa-apa Sekarang cepatlah bersiap Menyebut putri yang kau cinta itu Baiklah ayah Aku akan pergi terlebih dahulu Lu gak briefing Ini semangat pangeran Raja Bone pun Menggebu-gebu panasnya Siapa sangka Dia mendapatkan restu Untuk menikahi Seorang putri dari negeri Waco Seorang putri yang baru ia temukan Kemarin saat tersesat di hutan Apakah cocok bagi Raja Bone Untuk menerima pinangan dari sang putri Yang bahkan ia tidak ketahui Siapakah sosok sebenarnya dari putri ini Raja Bone memberikan restu Sepenuhnya kepada sang anak Mempercayakan sumpah dan janji Kerajaan Bone di atas kepalanya Apakah pangeran bisa memberikan Keputusan yang luar biasa Memberikan hasil yang luar biasa Kepada Raja dan juga negara Bone Yang ia cintai Apakah sang putri Bisa menerima pinangannya Kita lihat pangeran dari negeri Bouni Apa? Pangeran? Dimanakah pangeran tersebut? Nampaknya Pangeran terombang ambing Di lautan lepas Di samudera yang begitu dalam Apakah mungkin Sang pangeran bisa bertemu lagi Dengan Tuhan Putri Kita tidak mengetahui Bagaimana kondisi pangeran Setelah duduk di lantai Pangeran merupakan sosok yang bisa kita tiru Pangeran adalah sosok yang meskipun terlihat nakal Oh Tapi hatinya sungguh mulia Sama seperti Putri Tandampalik dan kedua pengawal pribadinya Kita bisa melihat perjalanan mereka dari awal Mereka datang dengan keputus asaan Mata kosong Pikiran pun kosong Apa yang harus dilakukan Di negeri antah berantah ini Bisakah mereka menemukan Cinta sejatinya Di gubuk reot ini Gubuk yang tak bisa bertahan Dari hantaman hujan angin Apakah pangeran Bisa mendapatkan cinta sejatinya Ayah Aku pulang Anakku Kau sudah sembunah Sudah ayah Bagaimana kabarmu Aku sudah sembunah Ayah sangat senang melihatmu sehat seperti ini Terima kasih ayah Duduk 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 Ini ini Buah buat kau Makanlah dulu Terima kasih ayah Gimana gimana Aku sudah sembuh Berkasi ekor kerbau putih Menjilati aku Kerbau Iya ya Bagaimana bisa kerbau Menyembuhkan dirimu Kerbau itu dibayang Menjilati aku Ia datang Dan lalu menjadi aku Jadi kau sembuh Di jilati kerbau Ia ya Tuh cilu 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 Baik baik Kau datang ke sini Sendirian Iya ya Tadi ada Ada pak jurid dan juga dayang Tapi mereka sudah kembali Pak jurid Baiklah Kau ingin beristirahat Iya ya Ayo juga Apa ya jujur aja Yaudah Kita masuk aja Beristirahat Baiklah ya Apa Sang Raja Luleng Tidak mempercayai kata-kata Andanya sendiri Dia tak menyangka Bahwa sang kerbau putih Yang hanya ada dalam mitos belaka Bisa menyembuhkan anaknya Anak yang paling dia sayangi Bintang dari kerajaan Lungu Disembuhkan oleh seorang kerbau Seekor kerbau Utusan Dewa langsung Tapi kepercayaannya Yang menyembuhkan beratus-ratus umat Beratus-ratus warga Kerajaan Lungu Tidak ada apa-apanya Dalam kerbau ini Kerbau ini Adalah sungguh Utusan dari sang Dewa Menyembuhkan sang putri Tandam Palik Dari luka-lukanya Dia Seorang lajo yang arus dan bijaksana Sungguh-sungguh mencintai sang putri Kita bisa mengambil nilai yang sangat banyak Dari karakter ini Meskipun Keputusan yang dia ambil Agak kurang rasional Dengan membuang sang putri Tapi sejatinya Seorang ayah Adalah Orang yang paling dekat Dan paling mencintai sang putri Apapun akan dilakukan Bahkan membantah Sang Tabib Terbaik dari negaranya Hanya untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Bagi sang putri Sang putri Apa yang akan dilakukan selanjutnya Bagaimana kisah romansanya Ayah Ayah Sebenarnya ada yang mau aku omongkan Ayah Apa itu nak Saat diutan kemarin Aku telah dilamat oleh seorang pangeran Dari negeri kerajaan Boni Mana orangnya Dia belum datang Pangeran Halo Tuhan Putri Salam bagi darah aja Berani juga kau melamar anakku Maksud kedatangan saya kesini Adalah untuk melamar putri anda Putri tanda balikku yang cantik Putri Sejak pertama kali aku melihatmu Aku sudah jatuh hati kepada kesantikanmu Tidak bisa aku tidur Karena selalu memikirkan dirimu Sekarang Maukah kamu menjadi tunanganku Iya pangeran aku siap jadi tunanganku Tetapi kau harus izin terlebih dahulu pada ayah anda Bagi darah aja Bolehkah saya putra makotab kerajaan Boni Untuk menikahi putri anda Putri tanda balik Jadi kau pangeran Boni Iya betul bagi darah aja Wow Silahkan Baiklah baginda raja Hamba pamit dulu untuk mengajak ayah anda Raja dari kerajaan Boni Dan juga keluarga-keluarga saya Hamba pamit undur dirimu Jadi itu nak pangeran yang kau ceritakan Iya ya Emang Apa yang dia bisa berikan untukmu Sehingga kau mau Iya sangat tampan ayah Oh sangat tampan Apa lagi selain hanya tampan nak Dia telah menemani aku sama aku di hutan kemarin Ayo bolehkah aku beristirahat Oh beristirahat Iya ya Setelah dilamar Iya Oke Sudah kan gak Aku kami dulu ayah Siapa sangka Raja Luwu Yang sebelumnya Menolak keras-keras Ajaan dari pengirim surat Begitu dia datang Yang dia lakukan adalah mengancam Sang pengirim surat Yang diutus oleh Raja Bone Namun Lihatlah sekarang apa yang terjadi Cinta mati Cinta setia Dari putri Tandam Palik Sang anak dari Raja Luwu Dia restui Untuk menikah Dengan seorang yang ditemui Dari antah berantah Dari negara bone Wow Keputusan sangat berbeda Kita bisa melihat Bahwa cinta itu buta Cinta yang setia Memberikan rasa percaya Rasa nyaman Dan rasa aman Bagi semua orang Baik di kerajaan Maupun di sekitarnya Orang yang awalnya dibutakan Oleh segala keburukan yang dimiliki Oleh sang pria Bila sang pria bisa mengatakannya Dengan tulus I love you Maka awah Sang ayah pun Mau menerima Merestui seorang putri Untuk pergi Meninggalkan rumah Dan tinggal bersama Sang suami Di masa depan Dari teaser yang sekecil ini Kita bisa melihat Bahwa sebenarnya Cobaan yang diberikan oleh Tuhan itu Tidak terlalu Meniksa bagi kita Sang putri Tandam Palik Yang awalnya hidup Makmur Sejahtera Tentram Dibuang oleh ayahnya Terkena penyakit misterius Dia tidak mengerti Arah tujuannya Kemana aku harus pergi Ditemani oleh dua Pengawal kesayangannya Datang ke hutan Mencari Apa itu arti kehidupan Bertemu dengan kerbau Yang ternyata adalah Seorang utusan dewa Untuk menyembuhkannya Bertemu dengan Seorang pangeran yang genit Tapi juga bijaksana Dengan gombalan-gombalannya yang khas Sang putri pun tertarik Kepadanya Siapa sangka Hanya dengan dua Kalimat gombalan Dari sang pangeran Sang putri pun jatuh hati Dan cintanya Langsung diutarakan Kepada sang putri Sebuah ketidakbetulan Atau mungkin kebetulan Yang dialami oleh sang pangeran Yang berawal mencari Seorang rusa Atau seekor rusa Berakhir mendapatkan pacar Dan binangan dari hutan Siapa sangka Hidup yang begitu keras Bisa berakhir dengan bahagia Apakah Pernikahan Dari kedua mempelai ini Bisa berakhir Dengan luar biasa mantap Dengan luar biasa meriah Mari kita sambut Mempelai Raja Dari Raja Bone Pangeran Bone Dan Putri Tandam Balik Terima kasih 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 Terima kasih